Presiden RI Joko Widodo bersedia mendukung uji vaksin klinis COVID-19 dan bersedia membantu kebutuhan dalam pengujiannya. Uji klinis tersebut dicatwalkan akan selesai pada bulan Januari tahun depan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Tim Riset FKUNPAD Prof. Dr. Kusnandi Rusmil. Dikutip dari tayangan Sekretariat Presiden di Youtube, akan ada 1.620 sampel yang akan diujikan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, biayanya telah menyiapkan personil untuk melakukan imunisasi dan penganggarannya. Ia mengaku, biayanya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Sementara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOMP Niku Sumastuti Lukito menyampaikan saat ini pengujian tersebut sudah masuk dalam uji klinik V3 setelah melalui preklinik, uji klinik V1, dan uji klinik V2. Ia mengatakan, badan POM menjamin protokol uji klinik ini adalah valid. Ia juga menambahkan, biayanya akan mendampingi proses uji klinik ini sehingga nantinya akan ada percepatan terkait izin edarnya. Setelah pengujian klinik selesai, biayanya akan memberikan izin edar dan segera mendistribusikan vaksin tersebut. Kemudian Direktur Utama Bio Farma Hunesti Bashir mengatakan biayanya akan memastikan kelancaran produksi vaksin tersebut. Hingga saat ini, biayanya tengah menyiapkan 100 juta dosis per tahun dan akan mengekspan menuju 250 juta per tahun. Sementara Menteri BUMN Erik Thohir menghibur masyarakat untuk tetap menerapkan jaga jarak, cuci tangan, dan mengenakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita semua sudah ketemu dengan Pak Presiden. Beliau sangat mendukung uji klinik vaksin ini dengan sangat membantu apapun kebutuhannya. sehingga kami sangat optimis. Kami rencanakan uji klinik vaksin ini selesai bulan Januari. Dengan jumlah sampel yang ikut uji klinik vaksin ini ada 1.620. Nah setelah itu selanjutnya akan dilakukan tindakan-tindakan penyuntikan yang akan dilakukan oleh Departemen Kesehatan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rapat tadi, rapat terbatas tadi, Kementerian Kesehatan menyiapkan personil untuk melakukan imunisasinya dan juga menyiapkan penganggarannya. Dan itu kami akan bahas bersama dengan Kementerian Keuangan, terutama dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan diri doi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian. Terima kasih. Alhamdulillah tadi kami sudah menemui Bapak Presiden. Jadi sekarang ini kita sudah akan melakukan uji klinik phase 3, tahap ketiga. Jadi ini adalah tahap yang paling penting dan sudah tahap lanjut. Artinya sudah hampir kita sampai pada menemukan dan memproduksi vaksin tersebut. Karena ada pre-klinik, sudah dilewati phase 1, phase 2, sudah dilewati sekarang phase 3. Tadi sudah disampaikan oleh peneliti untuk uji klinik ini. Tentu saja Badan POM menjamin protokol dari uji klinik ini adalah valid. Kemudian juga nanti kami akan mendampingi proses uji klinik ini sehingga nanti ada percepatan pada saat pemberian izinnya, nanti izin edarnya. Sehingga dan juga secara paralel juga proses produksi yang akan dilakukan oleh Bio Farma sudah akan kami dampingi yang dikaitkan dengan fasilitasnya. Sehingga memang nanti akan pada saat uji klinik selesai kami memberikan izin edar segera bisa kita sudah edarkan, sudah didistribusikan. Jadi kami menyampaikan terima kasih untuk segala kerjasama yang sudah berjalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan Pak Presiden Barusan, kami dari Bio Farma mendapat tugas untuk memastikan kapasitas produksi vaksin ini bisa dikelola dengan baik. Sampai saat ini kami sudah menyiapkan 100 juta dosis per tahun siap dan kita akan ekspan menuju 250 juta dosis per tahun. Tapi untuk tahap pertama, sesuai dengan target penyelesaian uji klinik ini Januari, pada saat selesai uji klinik dan izin edarnya keluar, kami sudah menargetkan untuk bisa selesai sekitar 40 juta dosis per tahun. Terima kasih.